Setelah memutuskan batal memberi bantuan hukum ke Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri, kini Komisi Antiraswa juga memutus akses Firly ke Gedung Merah Putih KPK. Hal ini jadi buntut panjang usai Firly tersandung kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Pemberhentian sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara, aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersama-sama di kantor. Langkah tegas ditunjukkan Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, usai dilantik Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers, Nawawi menegaskan soal pemutusan akses bagi Firly Bahuri ke Gedung Merah Putih KPK. Langkah ini diambil setelah Firly diberhentikan sementara, usai resmi jadi tersangka kasus pemerasan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Firly diminta tak lagi berkantor dan mengambil semua barang miliknya di KPK. Pemberhentian sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara, aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersangkutan di kantor ini. Pedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai, kami perlakukan sebagai tamu undangan dan sebagainya. Terlebih lagi bahwa tadi laporan SETPIM kepada kami, barang-barang inventarisir lain, barangkali dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi mungkin besok lusang sudah diambil, ya prosedurnya dengan masuk melalui depan gitu. Tidak dalam akses seperti kemarin-kemari. Tak hanya itu, sebelumnya KPK memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri dalam kasus pemerasan. Keputusan ini berdasarkan pada peraturan pemerintah terkait dengan hak, keuangan, kedudukan, protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan bersama Pejabat Struktural Biroh Hukum KPK. Hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyitikan perkara kedudukan korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya. Dan tentu ini tadi sudah dibahas, rucukannya ada, yaitu peraturan pemerintah terkait dengan hak, keuangan, kedudukan, protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan, tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari teman-teman mengenai ajudan tadi ya, Mas Niam, gitu ya, diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan memenang KPK. Mantan kabar eskrim, Komjen Ito Sumardi menegaskan, status Firly yang bukan lagi Ketua KPK akan lebih memudahkan penyidik dalam proses pemeriksaan hingga penahanan Firly. Di periksa sebagai saksi kan beliau masih secara aktif menjadi Ketua KPK ya, tentunya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan yang lebih penting. Nah kalau sekarang kan beliau sudah dilepas sebagai orang yang tentunya non-aktif ya, jadi tentunya di sini ketentuan terhadap beliau itu waktunya memang sudah cukup. Dan mungkin tidak ada alasan lagi kalau misalnya kalau dipanggil itu tidak hadir ya, dan kalau di sini tentunya akan menjadi pertimbangan bagi penyidik Kuala Metro Jaya untuk bisa menempatkan seseorang itu di tempat khusus atau istilahnya penahanan yang diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHAP ya. Firly Bahuri dicatwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka Jumat 1 Desember di Bareskrim, Mabespori. Ketua non-aktif KPK Firly Bahuri dijerat dengan pasal berlapis. Penyidik menjerat Firly dengan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 12E soal pemerasan, pasal 12B soal suap, dan pasal 11 soal gratifikasi. Firly Bahuri pun kini terancam pidana penjara paling lama seumur hidup atau penjara paling singkat 4 hingga 20 tahun serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga sudah bersiap di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang Dian setelah KPK putus akses untuk Firly dan minta Firly tak lagi berkantor. Setelah non-aktif, setelah jadi tersangka. Apakah Firly hari ini terlihat di KPK? Saat ini belum terlihat Glenis meskipun memang informasinya pada hari ini Firly Bahuri disebut akan menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk mengemas barang-barang pribadinya yang masih ada di ruang kerja. Nah hal ini memang linier dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango yang usai dilantik menyatakan bahwa Firly Bahuri tak perlu lagi berkantor di KPK. Tentu saja hal ini dilakukan pertama karena status Firly Bahuri sudah non-aktif sebagai pimpinan KPK. Nah otomatis juga aksesnya sebagai pimpinan dalam hal keterlibatan penanganan perkara di KPK dan juga pengambilan keputusan ini sudah tidak lagi diberikan atau diputus begitu aksesnya. Nah jadi kalaupun nanti hari ini Firly jadi mendatangi KPK untuk mengemas barang-barangnya, Firly tak lagi bisa melewati akses pintu pimpinan. Karena sekali lagi aksesnya sebagai pimpinan ini sudah diputus jadi nanti kalau Firly datang maka prosedurnya akan seperti tamu biasa jadi Firly akan datang atau masuk melalui pintu depan gedung merah putih KPK. Nah pintunya ini tepat berada di belakang saya Glenis. Jadi nanti Firly setelah masuk ini akan dimintai kartu identitas terlebih dahulu supaya nanti boleh masuk ke ruangan yang dituju sama seperti tamu yang datang ke gedung KPK pada umumnya. Nah kemudian juga akses Firly sebagai pimpinan KPK yang diputus juga adalah akses bantuan hukum. Nah bantuan hukum ini dibatalkan, diputuskan dalam rapat pimpinan beberapa waktu yang lalu karena disimpulkan bahwa kasus yang menjerat Firly saat ini bersifat personal dan tidak ada kaitannya dengan tugas atau kewenangannya sebagai pimpinan KPK. Nah tentu saja kebijakan yang dikeluarkan KPK terkait dengan Firly ini menjadi penting karena ini menunjukkan sikap KPK dalam tindakan atau upaya-upaya memerangi tindak pidana korupsi. Nah ketegasan KPK ini tentu juga bisa membantu mempermudah proses penyidikan atau proses hukum Firly Bahuri di Polda Metro Jaya. Karena kalau kita ingat Glenis dalam proses hukum Firly Bahuri ini menjadi berlarut-larut karena kerap kali Firly ini mangkir dari panggilan penyidikan dengan alasan sedang menjalani tugas sebagai pimpinan KPK. Nah diharapkan ketegasan KPK di bawah kepemimpinan Nawawi Pomolango sebagai ketua KPK sementara ini menjadi angin segar bagi aparat penegak hukum yang saat ini sedang menangani kasus hukum Firly Bahuri. Apalagi kita ingat bahwa kasus yang menjerat Firly Bahuri ini ancaman hukumannya maksimal penjara seumur hidup. Jadi akan kita pantau bersama juga nanti mengingat besok juga Firly Bahuri dijadwalkan akan diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka apakah nanti juga penyidik Polda Metro Jaya gabungan dengan baris krim Mabes Polri ini akan langsung melakukan penahanan terhadap Firly atau tidak. Itu akan kita pantau bersama. Karena sekali lagi mengingat ancaman hukumannya ini lebih atau di atas 5 tahun maka secara subjektif penyidik bisa langsung melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Tapi sekali lagi kita akan pantau nanti bagaimana perkembangan penanganan proses hukum terhadap Firly Bahuri. Lenis. Dian Silitonga, Jurnalis Kompas TV, langsung dari gedung KPK Jakarta.